ya 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 Vegas wuuu menemukan 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 ulang-ulang oh saya iran catup ayo 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 Hai Oh 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 Kalau Jangan Black Iya disini woi nengkul amat 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 eh ini yang yang lidah yang lidah 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 beruk beruk pakai jalan begini gini biasa eh tapi tapi karena bangsa disini berani cipirit hahaha satu satu oke dua alhamdulillah alhamdulillah as alhamdulillah alhamdulillah amin dan dimana dengan nikmat kita bisa berkumpul di rumahnya bang alhamdulillah kita semua sehat kita bisa merasakan alhamdulillah alhamdulillah di hari ke-15 alhamdulillah terima kasih dengan baik dan kisih dan tidak aman. Terima kasih kepada Bang Daya Muke Daus yang sudah berkepatan menyediakan luka kuasa bersama. Mudah-mudahan apa yang dilihatkan oleh Bang Daya Muke Daus mudah-mudahan Allah tidak akan menjadi kebahagiaan bagi kita semuanya. Karena apa yang bagi kita, bagi yang kita berkuasa, kita memberikan kepada yang lebih yang berkuasa, insya Allah pahala semuanya akan diberikan oleh Allah SWT. Untuk memperlukan waktu, acara berikutnya adalah penyampaian dari Sobatul Barit, Bang Daya Muke Daus, ada sedangkan sedikit dari Jalan Menurangi mengenai Alis-Ali Ramadhan juga ini. Insya Allah akan disambilkan untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para sahabatku, para khusus, Bapak dan ibu-ibu dari versi yang hadir pada kesempatan sore hari yang berkodamu berkah ini. Sama-sama, tentunya kita wajib menyebutkan kepada Allah SWT bahwa sore hari ini kita bisa ketemu bersilaturahim di tempat saya untuk kita melaksanakan kegiatan yang pertama adalah nanti akan ada acara untuk kita kegiatan tolosing dari kompasi, di kegiatan pasti 80, tapi keduanya Pak Roli sudah mengetahui, agak tinggi yang berkodamu. Dan agungnya agung. Selanjutnya, menjelang buka memang sedikit saya diminta oleh Ketua Robis kita, Pak Rusan, Bang Solidarto, untuk sekedar kita memberikan, kami mengingatkan di antara kita satu sama lain, di bulan Suci Ramadhan ini, bulan turunnya Al-Quran, Syahrul Ramadhan al-Lelabi unzilat bihir Tuhan. Karena bulan ini adalah turunnya Al-Quran. Jadi, kitab-kitab Samawi dari mulai suhuf Nabi Ibrahim sampai Al-Quran itu turunnya di bulan Suci Ramadhan. Kalau suhuf Nabi Ibrahim itu turun pada tanggal 1 Romadhan. Yang kedua, kitab Zahur kepada Nabi Ibrahim. Turunnya pada tanggal 6 Romadhan. Selanjutnya, Taurat, kitab Taurat kepada Nabi Ibrahim. Turunnya tanggal 12 Romadhan. Injil yang turun kepada Nabi Isa al-Islam, turunnya tanggal 18 Romadhan. Dan Al-Quran, Allah turunkan pada malam 17 Romadhan. Jadi, aturan itu turun sekali kurus. Dari Yaundil Mahfud, ilah sama ibunya, sekalang ibunya, sekali kurus. Dan setelah itu turunnya bertahap selama penegi 23 tahun. Sesuai dengan apa-apa yang terjadi di masyarakat. Nah, jadi, semua kitab-kitab Agama Samawi itu turunnya di bulan Suci Ramadhan. Penyempurna dari semuanya itu adalah Al-Quran. Kita ibaratkan, misalnya, sekarang ini, kitab-kitab Agama Samawi yang sebelumnya. Dari mulai Suwikrahi, Zahur, Taurat, Injil. Itu ibarat sungai-sungai yang panjang dan berdiri. Kemana muaranya sungai-sungai? Sungai-sungai, ke laut. Al-Quran itu adalah laut yang luas dan jauh. Jadi, semua luas dan penyempurna. Oleh karena itu, beruntunglah kita. Yang mana pada saat ini kita masih sehat. Masih ada umur. Masih bisa diberi kesempatan ibadah. Jangan sia-siakan di bulan Suci Ramadhan ini, teman-teman. Karena beruntung tahun depan kita bisa terkenunglah di Ramadhan. Nah, kita masih ada miskin. Oleh karena itu, jangan sia-siakan waktu. Waktu kita ini, kalau kita melihat dunia, kita tidak habis. Dan Allah berkata di dalam Al-Quran. Iqlamu anta marhayatul dunia. La'iwun. Walahwun. Wazinatul. Watakakurun bainatul. Watakakurun til Amwar walawla. Itu ada di dalam Al-Quran. Ya, iqlamu anta marhayatul dunia. Kita tahu lah dunia itu sebenarnya. Ta'iwun. Permainan. Permainan. Wazinatul. Perhiasat. Ya. Permainan, perhiasat. Dunia seperti itu. Watakakurun bainatul. Watakakurun bainatul. Watawla. Sari banyak-banyakan anak dan harta. Itu Allah sampaikan. Ada tuh di dalam surat atau bahasa seperti itu. Jadi itu yang kita harus pegang. Karena jangan kita terbuah hidup matunya. Ya, kalau saya punya prinsip, teman-teman. Yang diajar di umur saya. Nyampak sebenarnya lulusnya. Ya. Kalau kita ingin hidup sejahtera dunia akhirat. Apa itu? Kakbir. Dan salam. Gimana Kakbir itu? Kita selalu ingat kepada Allah. Dimana pun kita berada. Kita ingat terus. Dalam keadaan kita senang. Biasa-biasa saja. Apun dalam keadaan susah. Kita selalu ingat kepada Allah. Karena itu Allah sudah memberikan. Ujian kepada kita. Kita lulus penda. Salam dimana. Hablum min Allah. Hablum min Allah. Nah. Di dalam menjalankan kehidupan ini. Kocinya dua juga. Apa itu? S nya dua. Syukur dan sabar. Syukur dalam badan kita mendapatkan. Kenikmatan. Kesenangan. Rizki. Apapun. Sabar dalam badan kita mendapatkan. Kesusahan. Terus untuk perwakilan rekan-rekan. Salah satu ya. Salah satu siapa. Terima kasih. 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 Jempol. Terima kasih. 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 Terima kasih.